Ini pendapat para ulama-ulama salam Banyak sekali pendapat para ulama salam Mengenai rukyai Bahkan Rasulullah S.A.W pun pernah menyuruh Pernah menyuruh istrinya yaitu Aisyah R.A. untuk minta di rukyai Bagaimana hadisnya Dari Aisyah R.A. berkata Rasulullah S.A.W Memerintahkan aku atau beliau Memerintahkan untuk meminta rukyai karena air Jadi Rasulullah S.A.W pernah menyuruh istrinya Minta di rukyai karena penyakit air Jadi kalau memang rukyai Minta di rukyai itu membatalkan haknya Masa surga Nama Aisyah Maka Rasulullah S.A.W tidak akan menyuruh istrinya Gitu kan? Jadi minta di rukyai itu tidak jadi masalah Selama rukyai bukan rukyai yang siri Ini pendapat para ulama Banyak sekali yang membolehkan Jadi pendapat-pendapat ulama ya Kita tidak bahas satu persatu Kemudian ini ancuran untuk berobat Kalau tidak sakit maka dihancurkan untuk berobat Allah tidak akan menurunkan penyakit Melainkan menurunkan juga obatnya Jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya Setiap penyakit ada obatnya Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit Maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya Dan yang jelas penyakit Penyakit atau obat itu tidak diturunkan oleh Allah Dari sesuatu yang dihalamkan oleh Allah Bapak Allah subhanahu wa ta'ala Pasti dari sesuatu yang dihalalkannya Tidak mungkin Allah menurunkan obat dari sesuatu yang dihalalkan Kemudian ini hukum dalam berobat Bisa jadi hukumnya Awalnya hukumnya adalah obat Kemudian bisa berubah menjadi sunnah Apabila kita berobat dengan sesuatu yang sunnah Bisa jadi hukumnya berubah menjadi wajib Apabila kesemuan itu menjadi faktor yang utama dalam beribadah kepada Allah Kemudian yang keempatnya Hukum berobatnya bisa berubah menjadi syurif Kalau kita berobat dengan sesuatu yang syurif Dan hukumnya bisa berubah menjadi haram Apabila kita berobat dengan sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang Contohnya berobat dengan meminum darah ular Ada hukum pernah dengar? Jadi minum darah ular itu bisa menyembuhkan penyakit Itu sebenarnya malah haram untuk hidup Kita tidak akan mendapatkan kesempuan Tapi justru mendapatkan dosa terharam Ada pengobatan dengan cara meminum air seni Jadi bangun tidur Kita disuruh buang air kecil Ditampung kemudian diminum Itu haram Itu bukan obat yang dipenuhkan oleh Allah Kemudian kita bahas tentang jin, sihir, dan air Sebentar lagi kita nanti masuk ke materi tentang sihir Kita ulang lagi Pengertian dari jin Perbedaan antara jin, syaitan, dan iblis Yang dimasukkan dengan jin Yaitu sebagaimana Berman Allah dalam surah al-Rahman ayat 15 Jadi jin itu diciptakan oleh Allah dari apa? Minna Dari api Sementara jin itu berasal dari kata al-jan Yang maknanya adalah kesembunyi Sementara kalau iblis Ini adalah bagian dari bangsa jin Yang tidak mau tahan kepada perintah Allah Jadi iblis ini adalah bagian dari bangsa jin Yang tidak mau tahan kepada perintah Allah Sementara kalau syaitan itu adalah kata sifat Kata sifat yang membandel Yang membangkang terhadap suatu perintah Itu syaitan Jadi kalau ada bangsa jin Yang dia membandel Atau membangkang terhadap perintah Allah Maka disebut syaitan dari bangsa jin Kalau ada manusia yang membangkang Dengan perintah Allah Maka disebut juga sebagai Syaitan dari bangsa manusia Kalau ada hewan peliharaan Yang membangkang terhadap perintah Tuhan Maka disebut juga sebagai Syaitan dari bangsa binatang Itu sifat Jadi syaitan itu adalah kata sifat Kemudian ini letak geografiknya syaitan Dimana saja syaitan-syaitan ini Bertempat tinggal Yang terutama yaitu di lautan Ini istananya syaitan itu Adalah di lautan Memang diberikan oleh Allah Pada waktu Nabi Adam AS Itu diusir oleh Allah Maka ditempatkan dimana? Di bumi Sementara iblis juga yang diusir oleh Allah Dia ngiri Ya roh Kalau Nabi Adam AS Kau tempatkan di bumi Maka dimana tempatku? Maka tempatmu adalah di lautan Jadi isanah syaitan itu memang di lautan Makanya yudolog itu di lautan Lautan gitu ya Bisa jadi itu memang iblis gitu Ya wala'ala Kemudian juga di gunung Di lembah Savana Gurun Dan tempat yang tidak berpenghuni Apapun tempatnya selama tidak berpenghuni Bisa jadi itu dihuni oleh desa Baik di rumah Ataupun di kamar yang kosong Yang tidak pernah di Apa namanya Ada aktivitas di dalamnya Kemudian di setiap kuburan Dan di setiap pasar Itu juga menjadi rumah-rumahnya syaitan Kemudian di bagian Tubuh kita Yang terdapat dalam tubuh kita Di kubu Hidu Dan di area-area khusus Di tubuh manusia Ada enam lubang yang menjadi rumahnya syaitan Pertama Di lubang telinga Hidu Mulut Pusar Kemaluan Dan tubuh Jadi enam lubang itu menjadi tempatnya syaitan Yang ada dalam tubuh kita Yang harus kita Bersihkan dengan Sebaik-baiknya Ya Baik kemudian di jantung Di kolbu Di dalam aliran darah besar kita Dan di dalam jiwa kita Ini adalah Rumah-rumahnya syaitan Ya Kemudian kita bahas tentang Dalil orang Tidak bisa melihat Bang saji Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ara Ya Ayat 27 Allah berfirman Innahu ya rohkum huwa Wa qabiluhu min haizulat Tarawna hu Ya Sesungguhnya dia dan para pengikutnya Maksudnya dia itu adalah bang saji Ya Sesungguhnya bang saji dan pengikutnya Dia dapat melihat kamu Dari suatu tempat Dimana kamu Tidak bisa melihat mereka Jadi bang saji ini bisa melihat kita Dari suatu tempat Yang mana kita gak bisa melihat Mereka Ini dalil Bahwa setiap manusia Tidak bisa melihat Jin Kecuali para nabi dan rosul Yang memang diberikan Apa namanya Keutamaan lah Yang kelebihan Kalau ada orang yang mengatakan Dia bisa melihat setan Bisa melihat bang saji Maka kemungkinannya ada beberapa Yang pertama bisa jadi Dia berbohong Yang kedua bisa jadi Memang dalam dirinya ada Setannya Gitu ya Ini berbeda dengan penampakan Kalau penampakan Semua orang melihat Bukan cuma satu orang yang melihat Itu penampakan namanya Misalnya kita lagi duduk rame-rame Tiba-tiba semuanya ini melihat Misalnya di belakang saya ada Ada yang lagi Mungkin duduk-duduk atau apa Semua melihat Nah itu penampakan namanya Tapi kalau cuma satu orang Atau dua orang yang melihat Nah itu berarti orang itu yang ada dapur Jadi kalau ada orang yang mengatakan Itu di belakangnya ada ngikutip Itu bisa jadi dia bohong Yang kedua Memang dia sendiri Ada apa ya Ada gangguan Jadi kita Gak usah Bapak gitu Biasanya Ya Baik Kemudian Ini jenis-jenis sihir Sebentar lagi Sudah masuk Pembahasan sihir Ini baru pertama kali Saya jelaskan Secara gambar Di dalam pelatihan Selama ini Saya jelaskan gitu Di terapi intensif Ada sepuluh macam Jenis sihir Yang umum Ada di tengah masyarakat kita Yang pertama Yaitu sihir takrik Atau sihir perceraian Yang menyebabkan pasangan Suami istri itu perceraian Kemudian ada sihir mahabbah Atau sihir percintaan Atau dikenal juga Apa bahasanya Pelet Pelet ini ada Macem-macemnya juga Ada Pakai hajian Jarang goyang Macam bu Bener Jadi kalau sudah dirapalkan Hajian itu Wanita itu Langsung mendatangi Peninggung Macem-macem lah Itu Peletnya Kemudian Yang berikutnya Sihir kumul Atau sihir gila Yang menjawabkan Orang itu menjadi gila Dan juga ada Sihir khawatif Sihir khawatif ini Awal dari Sihir khawatif Jadi sebelum gila Biasanya orang ini Apa Waswas Waswas Ini khawatif Ya sihir khawatif Kemudian ada Sihir apa Jirat-nahil Atau ilusi Diberikan ilusi-ilusi Yang tidak Mengenangkan Atau ada Sihir Tadmi'azawad Sihir Penghalang jodoh Kemudian Nanti ada Sihir Marij Atau sihir Yang menyebabkan Penyakit Ini biasanya Ada hubungannya Dengan buhul Ya Ada hubungannya Dengan buhul Kemudian ada Sihir nazaw Atau sihir Pendarahan Yang menyebabkan Wanita itu Selalu Berdarah Selalu mengalami Pendarahan Menstruasinya Bisa jadi Lebih lama Atau mungkin Dalam satu bulan Bisa tiga kali Menstruasi Baru Selesai menstruasi Tiga hari kemudian Dua lagi Pendaraan lagi Yang itu Sihir Sihir nazaw Sihir pendaraan Kemudian Ada sihir Roktu Atau ikatan Yang menyebabkan Pasangan suami istri itu Tidak bisa melakukan Aktifitasnya Yang menyebabkan Suami istri itu Tidak bisa melakukan Hubungan seksual Itu si Roktu Biasanya Ini terjadi Pada wanitanya Lebih banyak Terjadi pada wanitanya Jadi pada saat Ingin melakukan Hubungan seksual Tiba-tiba Pihak wanita itu Tahannya itu Menempel Keras Tidak bisa Dibuka oleh Suaminya Atau Dia merasakan Rasa sakit Yang teramat Sangat Sehingga Bakal Hubungannya Ini Lebih banyak Terjadi pada wanita Kalau terjadi pada Laki-lakinya Atau pada prianya Maka biasanya Bersarangnya Di alat Kelaminnya Pada saat Ingin melakukan Hubungan Tiba-tiba Alat kelaminnya Apa namanya Noyo Yang lepas Tidak bisa Melakukan Hubungan Kemudian ada Sihir Ada Mungkin Atau Kemantulan Jadi Kalau ada Orang Sudah berumat Tanggal Lebih dari 5 tahun Dan Belum Dikaruniai Putra Atau putri Maka Bisa jadi Itu ada Faktor Gangguan Setannya Atau Faktor Gangguan Sihirnya Juga Tapi Tidak Semua Tidak Semua Orang Yang belum Dikaruniai Anak Itu Semuanya Karena Sihir Tiba Tapi Ini Bisa Jadi Itu ada Faktor Gangguan Sihirnya Dan Ini Harus Melalui Diagnose Yang Panjang Kemudian Kita bahas Guhul Sihir Guhul Sihir Ada Macam-macam Ini Contohnya Adalah Seperti Ini Yang Berbentuk Seperti Boneka Kalau Dalam Apa Di Negara Afrika Ini Sebut Dengan Fudu Ini Biasanya Berhubungan Dengan Sampet Jadi Dimana Ditusuknya Ini Biasanya Terasa Sakitnya Disitu Kemudian Ada Yang Berbentuknya Seperti Ini Yang Dibungkus Dengan Kain Atau Mungkin Dibungkus Dengan Salah Satu Apa Namanya Daun Yang Sudah Kering Sebagaimana Bukul Sihir Pada Waktu Seorang Yahudi Menyiir Rasulullah Sallallam Itu Apa Namanya Potongan Rambut Rasulullah Yang Nyangkut Disisirnya Itu Dibungkus Dengan Pelepak Kurma Kemudian Pelepak Kurma Itu Ditaruh Di Basar Salah Satu Sumur Jadi Jadi Modennya Seperti ini Dibungkus Dengan Kain Atau Dibungkus Dengan Daun Yang Kering Ini Cara Memusnahkannya Adalah Dengan Cara Diputuskan Talinya Dulu Ikatannya Diputuskan Kemudian Dikurai Isinya Lalu Baru Dimusnahkan Bisa Dengan Cara Dibakar Ataupun Dengan Cara Yang Lain Kemudian Ini Juga Ada Buhul Sihir Buhul 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 Yang Dipaku Di Batang Kohon Dipaku Di Batang Kohon Jadi Ini Bukan Satu Buhul Hitung Hanya Jumlah Bakun Ada Berapa Jumlah